Ustaz, terkait dengan niat, apakah ketika kita ini melaksanakan puasa Ramadan, cukup dengan satu niat di hari pertama saja, ataukah setiap hari kita mesti meniatkan, Ustaz? Karena kadang-kadang kita, ah, cukup satu hari saja, nanti untuk sebulan, atau setiap malam, Ustaz, untuk kita berniat berpuasa Ramadan. Tabi yutun niyah, di dalam puasa Ramadan harus setiap malam, walaupun tidak harus diikrarkan di lidah, tetapi setiap malam kita punya niat untuk puasa esok hari. Dan itu beberapa ulama dan fukoha menganggapnya suatu keharusan, itu wajib, bahwasannya seorang harus meniatkan di malam harinya, yang dijuluki dengan tabi yutun niyah. Walaupun ketika kita makan sahur, sudah cukup, berarti kita berniat besok akan puasa. Dari Bapaknya Akmal di Kang Raksan, maaf kalau bayar zakat pedagangan, bayar zakatnya pas ke bulan 13, ataukah lebih, itu boleh tidak? Yang namanya zakat harta, semuanya berkait dengan haul. Haul itu 12 bulan, berarti pada bulan berikutnya yang ke-13, dia harus membayarkan zakatnya. Walaupun kalau pada zakat perdagangan ada sedikit ikhtilaf, perbedaan para ulama, tetapi sebagian mereka menganggapnya seperti zakat mahal, karena sama-sama harta. Maka sama dengan zakat emas, zakat perak, dan sejenisnya dari uang-uang tunai, Maka di sana ada kewajiban untuk membayarkan zakat dengan dua syarat. Kalau sudah melebihi nisabnya, itu pertama. Yang kedua, kalau sudah melewati satu haul. Sehingga kalau dia punya harta banyak, lebih dari satu haul, maaf, lebih dari satu nisab, atau lebih dari 98 atau 96 gram emas, tetapi belum sampai 12 bulan berkurang, sampai di bawah nisab. Maka dia tidak terkena zakat. Kemudian naik lagi. Diitung lagi dari bulan pertama. Tidak digabungkan dengan yang kemarin. Sekarang dia sudah di atas nisab. Catat. Terus sampai 11 bulan berkurang lagi habis. Maka itu juga tidak terkena zakat. Tetapi kalau terus di atas nisab, sampai 12 bulan, sampai satu haul, maka dia harus mengeluarkannya 2,5 persen. Wallahu ta'ala alam. Selamat menikmati.